Halo Assalamualaikum, di video kali ini saya akan share lagi sebuah tutorial ringan tutorial ringan yang mungkin sudah banyak yang tahu ya buat semua pengguna smartphone Android yaitu cara menampilkan fps counter jadi angka fps di game Android, semua game Android ya mungkin kalian sering atau pernah melihat ada yang main game itu di pojok kanan atau kiri itu ada fpsnya, ditampilkan fps itu kalian juga bisa memunculkannya ya, fpsnya dengan sebuah aplikasi nanti namanya GLTools nah untuk penggunaan GLTools itu bisa root bisa tanpa root ya, dengan syarat yaitu kalian sudah harus install TWRP di device Android kalian walaupun tanpa root tapi tetap harus sudah terpasang TWRP untuk pasang TWRP, cara pasang TWRP bagi yang belum tahu silahkan cari saja di YouTube atau mungkin di Google, ketik saja di kolom pencarian cara install TWRP HP anda, nanti kan ketemu oke saya anggap anda sudah install TWRP nah untuk menampilkan fps itu buat pengguna HP Xiaomi untuk HP-HP device baru ya, untuk device lama kemungkinan tidak dapat atau mungkin kalian bisa coba custom ROM Xiaomi EU, itu sudah ada fitur namanya Game Booster Game Booster itu ada shortcut seperti ini Game Booster, nah disini nanti akan ditampilkan selain jadi ada GPU, CPU, dan fps ini akan ditampilkan fps counternya cuma kalau bawaan HP Xiaomi, game boosternya Xiaomi, itu kan nggak bisa tampil secara terus menerus jadi kita nggak bisa bantau itu frame rate-nya drop apa nggak ya ketika main, maka akan menghilang nah untuk memunculkan tampilan fps secara terus menerus, fps counternya kita nanti akan menggunakan aplikasi GLTools jadi GLTools itu fungsinya macam-macam ya, salah satunya untuk menampilkan fps oke disini saya menggunakan device Redmi Note 5 dan belum root ya ini belum root, cuma sudah saya install TWRP ya nanti untuk GLToolsnya APK biasa, nanti di install biasa saja untuk link downloadnya nanti cek saja deskripsi video untuk download GLTools oke langsung saja anda install GLTools GLTools ini, GLTools ini saya yang versi 4 tapi terserah kalian mau versi yang terbaru juga nggak apa-apa install, install seperti biasa ini ada block tapi install anyway kalau ada peringatan di block, install saja anyway terus open oke langsung saja buka, low nah di bagian bawah ini, kalian centang semua icon frame, nah disini ada pilihan installnya install using recovery atau install using magisk yang sudah root bisa install lewat magisk bisa juga install lewat recovery, terserah sembarang tapi kalau yang belum root, pilih yang install using recovery ini saya contohkan saya install using recovery saja ini harus connect internet ya, nanti akan di download GLToolsnya ini saya contohkan install using recovery ini nanti akan download oke manual reboot saja jadi nanti di internal storage akan ada namanya ada file install GLTools zip, nanti di install lewat TWRP dan uninstall GLTools ini buat uninstall GLTools ya ada dua file oke lanjut saja ini walaupun sudah ada GLTools tapi belum bisa dipakai anda lanjut masuk ke TWRP recovery oke setelah masuk TWRP langsung saja anda pilih install terus cari install GLTools tadi di internal storage kan select storage internal storage install GLTools ya anda pilih saja terus swipe oke selesai langsung saja reboot system oke setelah reboot kalian bisa membuka GLToolsnya buka saja oke disini ada berbagai macam aplikasi termasuk sistem kalian pilih game yang mau ditampilkan fps counternya misalnya misal pubg mobile ya pppp ini pubg mobile pilih terus centang di atas ini enable custom settings centang terus scroll kebawah untuk tekstur ini teksturnya ini kalian disable saja enable disable terus downscale texture juga disable kemudian ini fps counternya ini fps counternya ini kan defaultnya disable kalian pilih on screen on screen terus lokasi-lokasi fpsnya terserah mau di atas atau di bawah atas kanan atau kiri atau bawah kanan atau kiri terserah ini saya contohkan top red saja ya atas kanan oke sudah seperti ini tinggal keluar oke selesai pengaturannya walaupun GLToolsnya anda keluarkan tapi settingannya tetap oke langsung saja anda buka game pubg mobile nya ya disini sudah tampil fps counternya ya warnanya kuning oke sudah muncul ya fps counternya ini bisa kalian terapkan di game apapun tinggal kalian atur lagi di GLToolsnya terus pilih aplikasi atau game yang mau ditampilkan fps counternya ya sekali lagi ini device yang tanpa root ya yang sedarut bisa menggunakan modul magis saja pilih yang modul magis oke jadi seperti ini ya mungkin ada beberapa aplikasi di google playstore itu yang bisa menampilkan fps counter seperti ini cuma menurut saya itu adalah fake fpsnya jadi tidak akurat fpsnya ya yang lebih akurat ya setahu saya pakai GLTools seperti ini mungkin dari kalian ada yang tahu untuk aplikasi yang bisa menampilkan fps counter ini yang lebih akurat tanpa harus install TWRP silahkan komen di bawah ya untuk saat ini yang saya tahu cuma menggunakan GLTools seperti ini oke sekian dulu share tutorial ringan ini semoga bermanfaat silahkan di like video ini kalau memang bermanfaat share ke teman-teman kalian yang belum subscribe channel Sikit Brasto di subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian selalu mendapatkan update di berenda youtube kalian manakala channel ini mengupload video baru sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati